Siapa yang gak kenal sama Atika Hasiholan? Model dan aktris cantik yang punya segudang bakat. Wow, tau gak sih walaupun sang ibunda punya kekayaan yang udah melimpa banget, tapi Atika Hasiholan tetap berjuang untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiahnya sendiri lho. Dan sekarang kita bisa melihat kesuksesan dari Atika Hasiholan berserta dengan suaminya. Wow, keren banget ya. Kok bisa sih sukses kayak gitu? Timak terus rahasia dan kesuksesannya ya. Model dan aktris cantik yang berbakat, Atika Hasiholan mulai dikenal publik pada tahun 1995 melalui majalah Kawanku sebagai seorang model. Kemudian ia melangkaskan kariernya di dunia akting melalui panggung teater dengan bergabung di teater satu merah panggung. Meski sang ibunda punya kekayaan yang melimpa, Atika tetap kerja keras menggali potensi dalam dirinya untuk hidup mandiri. Setelah sukses di dunia teater, ia pun mantap menggeluti dunia hiburan tanah air melalui layar kaca. Kalian pasti kepo kan? Fakta-fakta tentang Atika Hasiholan yang membantunya dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Ini dia! Yang pertama, jago akting. Akting yang pantas diapresiasi membuatnya melejit dan terus dibanjiri tawaran bermain film. Di antaranya adalah Yang kedua, semakin tenar setelah menikah. Resmi dipersunting aktor ternama Rio Dewanto pada tahun 2013, rupanya menambah eksistensi dan ketenaran anak keempat dari pasangan Ahmad Al-Hadi dan Ratna Sorung Payet ini. Hidupan harmonis dan serba berkecukupan menjadi idaman kaum muda lainnya. Yang ketiga, tetap mempertimbangkan kesehatan. Wanita kelahiran Jakarta 3 Januari 1982 ini semakin mendalami kemampuan beraktingnya melalui sitkom OKJ sebagai Asna. Setelah memerankan Asna pada tahun 2015 dan 2016, ia memutuskan untuk berhenti soalnya khawatir dengan kondisi kandungannya. Ia ingin fokus dengan calon buah hatinya dan memastikan janinnya sehat sampai lahir. Hal itu juga untuk menghindari kelelahan yang beresiko fatal bagi ibu hamil. Yang keempat, tidak takut dengan job menantang. Usai melahirkan buah hatinya, Atika baru memulai film terbarunya pada tahun 2019 berjudul Mantan-Manten. Dengan lawan mainnya Arifin Putra. Kepandainya merawat diri, mampu menjadikannya salah satu brand ambasador sebuah produk kecantikan. Hal ini hanya sebagian kecil dari sumber permasukannya lho. Yang kelima, memiliki suami suportif. Gak cuman kesuksesan Atika yang membuat keuangan keluarga selalu aman. Rio Dewanto, sang suami pun terus melebarkan sayap di jagad hiburan tanah air. Kemampuan beraktingnya yang sudah diakui seluruh pemirsa TV dan layar lebar, membuat tak ada istilah kosong untuk tawaran job. Rio Dewanto telah membintangi sederet film tanah air dan melabung tinggi. Aktor tampan ini sudah mempintangi sekitar 25 film sejak awal bermain film di tahun 2009. Gak lantas berpuas diri menikmati kejayaan di dunia hiburan. Rio memberanikan diri terjun di ranah bisnis. Menggandeng sahabatnya Chiko Jericho dan Angga Dwi Masasongko, Rio tengah mendalami bisnis kedai kopi garapan mereka bertiga. Rio dan Chiko pun membuka clothing line yang merupakan merchandise dari kedai kopi mereka. Filosofi kopi adalah nama kedai mereka dan filosofi kopi aparel didominasi oleh t-shirt dan jaket bergaya streetwear. Bapak dengan satu anak ini semakin mewarnaik kehidupan Atika Siho Lan. Mereka telah memiliki sumber finansial yang gak dilakukan lagi, serta harta yang gak ternilai yaitu secantik Salma Jihan Putri Dewanto. Semoga perjalanan sukses mereka bisa menjauh.